Secara umum, untuk populasi yang bukan atlet, sebenarnya mudah untuk menjaga kebugaran tinggal mau atau tidak kita melakukannya. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan rekomendasi yang disebut sebagai Gizi Seimbang. Di sana ada panduan konsumsi untuk sekali makan yang dikenal dengan istilah piring makanku. Di sana tergambarkan bahwa dalam sekali makan, sepertiga itu harusnya terdiri atas sayur, sepertiga lagi itu adalah makanan pokok, kemudian sepertiga lagi adalah buah dan lauk. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga keanekaragaman pangan setiap kali kita makan. Kenapa harus beranekaragam? Karena tadi Zat Gizi itu diperlukan dalam menjaga kebugaran dan tidak hanya satu Zat Gizi tetapi berbagai Zat Gizi. Dengan mengonsumsi berbagai aneka makanan, maka ketersediaan Zat Gizinya pun akan beragam, maka kebutuhan tubuh akan tercukupi. Berikutnya adalah pembagian sepertiga, sepertiga, sepertiga ini membantu membatasi asupan sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau asupan yang berlebih, sementara aktivitasnya rendah, yang terjadi malah penumpukan lemak lalu dia akan bergeser mengalami gizi lebih. WHO telah mengeluarkan rekomendasi aktivitas fisik bagi populasi di dunia. Nah ini dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama adalah untuk anak usia sekolah dasar ke bawah. Nah ini rekomendasinya adalah setiap hari setidaknya 60 menit melakukan aktivitas fisik. Dan itu boleh apa saja. Dan disarankan di luar ruang. Tetapi juga tidak dibatasi, harus di luar. Bisa juga dikombinasi luar dan dalam. Dan juga direkomendasikan, kalau bisa dilebihkan dari 60 menit setiap harinya. Minimal 60 menit. Segmen berikutnya adalah untuk usia remaja, 1919 sampai 64 tahun. Nah ini rekomendasinya adalah selama seminggu adalah kumulasi dari 150 menit olahraga atau aktivitas fisik aerobik intensitas sedang. Nah ini bisa lima kali seminggu sekali melakukannya 30 menit. Atau tiga kali seminggu sekali melakukannya 50 menit. Pokoknya intinya adalah kalau di jumlah dalam satu minggu itu 150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas sedang. Contoh aktivitas fisik aerobik intensitas sedang. Misalkan tadi jogging, berenang, kemudian olahraga permainan seperti volley, basket, dan seterusnya. Untuk populasi lansia, rekomendasinya masih sama sebenarnya. 150 menit, kumulasi satu minggu. Tetapi juga ditambah dengan olahraga atau aktivitas yang menjaga keseimbangan. Contohnya ada senam tai chi misalkan. Kenapa? Karena lansia itu rawan jatuh. Sehingga dia harus tetap dilatih keseimbangannya untuk mengurangi resiko jatuh. Hal berikutnya yang harus juga diperhatikan oleh para lansia adalah jangan memaksakan. Ketika dia sedang melakukan aktivitas fisik tetapi tiba-tiba merasa nafasnya pendek, jantungnya berdebar-debar atau pusing harus segera dihentikan. Karena artinya aktivitas itu telah membebani dia lebih dari yang dia mampu. Terima kasih telah menonton!